Masak di rumah aja Hai menurut saya dirumah Ketemu lagi sama aku Kristal Oshani dan Dan juga saya Chef Kom Pastinya di acara Masak di rumah aja Bersama Tasam Melezakan Kita akan bikin sup ayam kemang tahu Aduh kemang tahu aku suka tuh Chef Bahannya gampang banget Yuk langsung kita lihat yuk Disini saya ada bawang putih Yes, kira-kira berapa banyak nih? Tiga siung aja ya Oke Kita akan keprek Kita akan masukin Potongan ayam, kira-kira berapa banyak? Satu ekor Ada bawang goreng Kita mau masukin sedikit bawang goreng Kita masukin sedikit dulu Karena nanti akan kita gunakan untuk besokin Oh gitu Kita masukin yuk si kemang tahunya Tahu Boleh masukin semua Masukin semua Nah ini dia nih Kita akan berikan garam Sesuai selera aja garam Kita gunakan sedikit gelica Kunci dari segala kunci penyedapnya Ini dia Kristal Yang akan saya masukin adalah sasa bumbu penyedap Apa sih keunggulannya dari sasa ini? Karena ini terbuat dari bahan yang alami Dari tetes tebu alami Nah karena ini saya gunakan Seperempat sedikit makan doang untuk sup segini banyak Hmm Nah ini kayaknya dari aromanya udah pas nih Udah pas Kembang tahunya juga udah mulai agak lebaran sedikit ya ini Chef ya Wow Wow Kita akan tambahkan sedikit Sedikit Ini dia Kristal menu kita hari ini Wow Supaya yang kembang tahu dengan menggunakan sasa MSG Tetap terus dihatiin kita di sini Betul banget ya pasti ya di kreasi sasa selanjutnya Sasa Melezatkan Sasa Melezatkan